Halo Teknolepon, lagi-lagi publik dihebohkan dengan kabar yang datang dari instansi kepolisian Republik Indonesia. Kali ini kabar tersebut dari AKBP Aristus Dianto. Ia merupakan seorang perwira kepolisian yang menjabat sebagai kapolres daerah di Sumatera Selatan. Namanya sekarang, tengah ramai diperbincangkan oleh warganet, tak kalah ia dikabarkan memiliki banyak istri. Lantas, siapa saja? Deretan wanita yang katanya istri AKBP Rus Dianto. Berikut ulasannya. Awal mulanya, kabar tersebut tercium ke media adalah saat seorang selegram cantik bernama Feby Sharon mengunggah foto yang bernarasi. Dalam video tersebut, Feby tengah melabrak seorang wanita yaitu Mesya Tolib melalui via telpon. Diketahui Mesya Tolib dilabrak oleh Feby Sharon karena diketahui telah menikah dengan AKBP Aristus Dianto tanpa izin darinya. Bahkan karena hal tersebut, Feby melaporkan AKBP Aristus Dianto kepada pihak kepolisian. Dia juga mengatakan bahwa AKBP Aristus Dianto memiliki empat orang istri. Publik pun dibuat penasaran dengan profil dari AKBP Aristus Dianto yang tengah ramai diisukan memiliki empat orang istri. Dan lebih penasaran lagi dengan sosok-sosok istri AKBP Aristus Dianto. Dari hasil penelusuran, para istri Aristus Dianto adalah Melani Rizky Hayu, Feby Sharon, Surul Nia dan Mesya Firdaus Tolib. Berikut profilnya masing-masing. Melani Rizky Hayu Dari penuturan Feby Sharon di media, ia baru mengetahui kalau Aris sudah menikah dengan Melani Rizky pada tahun 2009. Kalau itu, Aris masih menjabat sebagai Kapolsek KP3 Tanjung Pinang dengan pangkat AKP. Diketahui Melanilah yang diakui sebagai istri sah Aris dalam profesinya sebagai anggota Polri. Istri pertama Aris ini merupakan lulusan sarjana ekonomi. Menurut informasi dari riwayat hidup AKBP Aristus Dianto, Melani merupakan anak dari seorang dokter. Melani adalah perempuan yang sah menjadi ibu bayangkari mendampingi Aris Aristus Dianto dengan panggilan Melani Aris. Dari perkawinannya tersebut, kini mereka dikaruniai seorang anak. Tadi ketahui berapa anak Melani, namun salah satu anaknya berjenis gelamin laki-laki yang kini sudah berusia belasan tahun. Feby Sharon Selanjutnya ada Feby Sharon yang mengaku seorang anak yatim Tiatu. Sejak usianya 14 tahun atau tahun 2004, dia hidup serumah dengan Aris Rusdianto di Jakarta. Kala itu, Aris masih berpangkat IPTU dan bertugas sebagai PSK II Suden Iden Desat I Gagana Brimau. Feby Sharon mengaku dinikahi AKBP Aris Rusdianto pada tahun 2007 yang sudah berpangkat AKP. Di mana pernikahan resmi mereka tercatat di KUA Taman Sari, Jakarta Barat pada tahun 2008. Kala itu, Feby masih berusia 17 tahun dan Aris berusia 30 tahun. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Feby Sharon disebut-sebut bekerja sebagai female disc jockey. Selain itu, ia juga mengklaim saat dirinya dinikahi oleh AKBP Rusdianto. Ia berstatus belum menikah. Entah apa yang terjadi, belum lama ini AKBP Aris Rusdianto melaporkan Feby terkait pencemaran nama baik. Feby pun mendatangi Mabes Polri setelah suaminya tersebut melaporkan dirinya. Kedatangannya tersebut untuk meminta pelindungan dari kepolisian dari laporan yang dibuat Aris Rusdianto. Kedatangan Feby Sharon ke Mabes Polri ini cukup menyita perhatian. Bagaimana tidak, wanita yang mengaku istri dari AKBP Aris Rusdianto ini mengenakan baju dengan foto pernikahan. Ia pun juga menegaskan sampai saat ini dirinya masih berstatus istri sah AKBP Rusdianto. Ia pun meminta agar AKBP Aris Rusdianto mencabut laporannya. Nurul Nia Pada tahun 2020, seorang perempuan bernama Nurul Nia menghubungi Feby Sharon melalui DM di Instagram ke Feby Sharon. Perempuan ini mengaku tinggal di Papua dan mengaku tengah hamil 7 bulan dan sudah menikah siri dengan Aris Rusdianto. Mengenai hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun yang jelas saat ini, ia memiliki anak laki-laki dari Aris Rusdianto. Mesya Tolib diketahui sebagai selingkuhan AKBP Aris Rusdianto pada tahun 2021. Ia merupakan seorang selegram asal Batam. Mesya merupakan kakak ipar dari Tok Himali. Feby Sharon mengaku mendapat pengakuan dari Mesya Firdaus bahwa ia hamil anak Aris Rusdianto. Dan akhirnya menikah di Batam pada Oktober tahun 2021 lalu. Setelah mengetahui pernikahan tersebut yang diunggah di media sosial Mesya sendiri, Feby Sharon marah dan berujung melapor ke kantor polisi. Termasuk ke Propang Polri pada Oktober tahun 2022. AKBP Aris Rusdianto pun dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Muara Enim. Hmm, bapak polisi yang satu ini memang ada-ada saja ya. Digudip dari Kompas.com merujuk pada pasal 4 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010. Seorang polisi dilarang memiliki istri atau suami lebih dari satu. Karena peraturan tersebutlah Aris Rusdianto pun dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Muara Enim. Sehanya itu, ternyata aturan tersebut juga berlaku bagi PNS Polri. Dalam peraturan tersebut, anggota Polri dan PNS Polri disebut sebagai pegawai negeri pada Polri. AKBP Aris Rusdianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2000. Dirinya pernah berdinas di Satuan Brimob Daerah atau Satbrimob Polda di Jawa Tengah. Setelah itu, ia dipindah tugaskan untuk berdinas di Polda Rio selama 12 tahun. Kemudian, AKBP Aris Rusdianto kemudian dipindahkan lagi bertugas ke Polda Sumatera Selatan. Hingga saat ini, ia menjabat sebagai Kapolres Muara Enim Selasa Sumatera Selatan. Digutip dari ayojakarta.com, AKBP Aris Rusdianto bukanlah sosok perwira yang menutup diri. Yang dikenal sebagai perwira tinggi kepolisian yang mau berbaur dengan masyarakat. Tak hanya itu, dirinya juga kerap melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Seperti apel gelar operasi patuh musih 2022. Dan gerakan obsenti musih 2022 serentak di wilayah Sumatera Selatan selama 15 hari. Dalam rangka mengemankan senti ilegal. Pada saat hut R.I. ke-77, AKBP Aris Rusdianto juga menggelar acara apel kehormatan dan rendungan suci di Taman Makam Pahlawan Kesatria Pertiwi. Tidak hanya itu, AKBP Aris juga memiliki sejumlah prestasi. Seperti prestasi kenaikan pangkat yang diakui loyalitasnya pada organisasi Polri. Kemudian saat ia masih di Pol Dario, AKBP Aris Dianto juga mendapatkan penghargaan Kasubjid 1 Industri Perdagangan dan Investasi Indaksi Direkturat Tresor Sekriminal Kutus. Nah itulah tadi penjelasan mengenai beberapa wanita yang menjadi istri Aris Rusdianto hingga berujung pada pemencatan. Menurut Tekno Lovers gimana nih? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!